Performa Witan Sulaiman menjadi sorotan publik sepak bola tanah air di ajang SEA Games 2023. Witan yang digadang-gadang menjadi bintang timnas Indonesia U22 pada SEA Games 2023 di Kamboja justru tampil melempem. Dari tiga laga yang sudah dilakoni timnas Indonesia U22 di penyisihan grup A, Witan belum bisa menyumbangkan asis maupun gol. Padahal tim Garuda Nusantara sudah melesakkan 11 gol dari tiga laga. Masing-masing tiga gol lawan Filipina dan Timor Leste, serta lima gol lawan Myanmar. Witan selalu menjadi starter dalam tiga laga melawan Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Namun ia tidak pernah bermain penuh 90 menit. Bahkan dua kali langsung ditarik keluar setelah babak pertama usai. Ini tak lepas dari penampilan Witan yang tidak maksimal di tiga laga tersebut. Pemain timnas Indonesia Senior ini gagal memenuhi ekspektasi. Alhasil, pelatih Indra Syafri harus cepat menggantikannya dengan Irfan Jauhari, yang nyatanya bisa bermain lebih baik dan telah mencetak satu gol. Witan yang tercatat sudah 28 kali memperkuat timnas Senior dengan torehan delapan gol, justru tampil melempam di SEA Games 2023. Beberapa kali ia mendapat peluang emas, namun gagal dikonversi menjadi gol. Termasuk di laga terakhir melawan Timor Leste, Minggu tanggal 7 Mei tahun 2023. Akhir-akhir performa Witan memang mengalami penurunan. Dimulai dari ajang piala AFF tahun 2021 sampai tahun 2022. Namanya pun sempat tergusur dari starting eleven pilihan coach Sintayong. Setelah memutuskan pulang dari Eropa, dan memilih memperkuat Persija Jakarta di putaran kedua Liga 1 2022-2023, Witan juga belum menemukan kembali performa terbaiknya. Dari 10 laga yang dilakoni bersama Persija, pemain asal Palu, Sulawesi Tengah ini mencetak dua gol dan satu asis. Kini publik tanah air masih menantikan kebangkitan Witan di laga berikutnya saat timnas Indonesia menghadapi Kamboja pada laga terakhir grup A. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!